Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sangat, sangat, sangat baik sepertimu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami serahkan Tuhan pujian ini ke dalam tangan kuasamu. Haleluya. Amen. Kau tak perlu kuatir. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang menedukan dari teriksia. hatiku selalu tenang di dalam tangan kuasamu. Tuhan seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Tuhan kuasamu. Kau mencangai hidupku dengan kebaikanmu. Tuhan kuasamu. Ku tak perlu kuatir. Ku tak perlu kuatir. Terhadap apapun. tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu kuatir. Ku tak perlu takut. Ku tak perlu takut. Untuk melangkah maju. Hai,azu. Hidupku yang berkuasa menjadi mereka. Seperti tiang awal yang menadukan dari teriksia Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan Seperti tiang api yang menerangi dari kalap malam Kau menjagai hidupku dengan kebaikanku Kau jagai kami Tuhan Terima kasih engkau ingin Haleluya Hati kami selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan Karena engkau yang selalu menjagai kami Menopang kami dengan kebaikanmu dan kasihmu Tuhan Kau sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang hebat seperti ini Terima kasih Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara kuasanya tak terbatas Saya percaya Tuhan terus menolong kita, menuntun kita, dia Immanuel Biar iman kita di dalam dia makin kuat, makin bertumbuh dan kita jadi terang dimanapun kita berada Saya Estu, saya pelayanan di Efratah Community Church Semarang Sebelum saya ada di kota Semarang, saya pernah ada di Betani Salatiga Dan kota Salatiga, kota yang sangat sejuk dimana disana juga saya mengalami titik balik dalam kehidupan saya Saya lahir baru di kota Salatiga, saya bertumbuh di gereja Betani Salatiga Bersyukur lewat anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya melalui Bapak Ibu Gembala, Om Henki dan Tante Riki Saya belajar melayani disana Tentu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya Saya alami jatuh bangun, tapi Tuhan, Ia Immanuel tidak pernah meninggalkan saya Bapak Ibu Saudara tahun 2014 saya menikah dan nama istri saya adalah Dwi Stiorini Kami dikarunia dua anak, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan Pada waktu itu istri saya pernah cerita kepada saya yang kayaknya aku akan susah mendapatkan keturunan Karena dokter berkata dalam kandungannya ada banyak flag dan itu yang membuat dia kesulitan mendapat keturunan Tapi kami tetap memutuskan untuk doa sama-sama Kita percaya Tuhan pasti berikan Kadangkala ketika kami ketemu dengan orang tua kami Mereka selalu bertanya kapan kalian akan punya anak Jangan tunda-tunda Sesegera mungkin kalian mesti harus punya anak Selalu kami balas dengan senyuman Kami terus berdoa Sampai akhirnya satu ketika di bulan di mana Ibu Gembala kami melahirkan Kami ingin memberi satu hadiah kepada beliau Hingga kami pergi ke toko perlengkapan bayi Saat istri saya cari-cari kado apa yang pantas untuk diberikan Ia masih lihat-lihat di etalase Tiba-tiba mata saya tertuju kepada satu buku yang ada di atas etalase Saya lihat-lihat sambil istri saya sedang keliling Cari hadiah yang mau diberikan Saya buka-buka buku tersebut Lalu saya lihat artikel-artikel yang ada Semua sangat memberkati saya Saat saya sedang baca-baca tiba-tiba ada impresi di hati saya Seolah Tuhan sedang berkata Kamu akan punya anak laki-laki Anakmu yang pertama laki-laki Wow Saya sangat terkejut Tapi saya simpan itu dalam hati saya Sampai akhirnya Selesai Istri saya belanja Kami pulang ke rumah Saya bawa buku itu Saya tanya kepada penjual Ini gratis atau memang harus beli Ternyata Bisa dibawa pulang Dengan cuma-cuma Saya ucapkan terima kasih Saya bawa pulang ke rumah Dan saat di rumah saya cerita sama istri saya Kejadian yang saya alami di toko tersebut Saya bilang yang Tuhan mau kasih anak buat kita Dan anak pertama kita laki-laki Istri saya terkejut Gak ada angin Gak ada hujan Seperti tersambar petir di tengah siang bolong Lalu saya berkata kembali kepada istri Yang ayo kita cari nama untuk Anak kita Anak kita yang pertama laki-laki Kita cari nama Untuk anak laki-laki kita Istri saya tertawa Bapak ibu saudara Dia bilang Udah lah Kamu aja yang cari nama Untuk anak kita laki-laki Yaudah kalau begitu Kalau kamu gak mau cari nama Untuk anak kita laki-laki Aku yang cari nama Sehingga cerita Saya cari nama untuk Anak laki-laki kami Walaupun istri saya pada waktu itu Belum hamil Bapak ibu saudara Jangankan hamil Tanda-tanda hamil pun gak ada Bapak ibu saudara Makanya istri saya ketawa Ketika denger Saya minta Untuk kita sama-sama Cari nama buat anak laki-laki kita Lalu dapatlah nama Untuk anak laki-laki kita Saya bilang kepada istri saya Yang nama anak laki-laki kita Abrasya Cahya Baskara Oke kalau memang itu Untuk nama Anak laki-laki kita Betul bapak ibu saudara Jalan beberapa minggu Bapak ibu saudara Jalan beberapa bulan Kurang lebih sekitar 2-3 bulan Saya sedikit lupa Kira-kira Pertengahan tahun sepertinya Lalu Istri saya terlambat mens Tapi gak tahu kok Ada keputihan Ya Akhirnya dia datang ke dokter Dia bilang ke dokter kandungan Kalau dia Flag Dia sudah lama gak mens Tapi kayak ada Seperti flag Ada keputihan Dokter ini bilang ke istri saya Jangan buru-buru minum obat Coba nanti Pulang kamu kerja Mampir ke Kamar praktek Di USG dulu Lihat dulu kandunganmu Kebetulan memang istri saya Kerja di rumah sakit Bersalin Bapak ibu saudara Jadi Dia punya akses Untuk bisa konsultasi Ke dokter SPOG Benar Bapak ibu saudara Sebelum pulang Dia datang Untuk kontrol Dan di USG Dan Betapa terkejutnya istri saya Kenapa Karena ternyata Dalam kandungannya Ada kantung kecil Istri saya Terkejut Dokter juga Terkejut Hari itu dokter bilang Jangan terburu-buru senang Bersyukur Kalau memang kamu hamil Tapi tunggu dulu Berapa minggu Gimana nanti Janinnya Apakah berkembang dengan baik Atau tidak Lalu Selesai periksa Istri saya pulang Dan Di rumah dia cerita Semuanya ke saya Wah Bersyukurnya kami Tuhan luar biasa Tuhan tolong Tuhan buat keajaiban Untuk melihat Apa jenis kelamin Anak kami Mesti harus tunggu Tiga bulan Empat bulan Bapak ibu saudara Ya kami mesti harus nunggu Kami mesti harus sabar Sambil saya was-was Kenapa Karena saya yang cari nama Bapak ibu saudara Istri saya Ngikut saya Bapak ibu saudara Saya yang cari nama Benar Bapak ibu saudara Tiba di bulan yang keempat Kami datang ke dokter Kami USG lagi Dan puji Tuhan Kelihatan Melalui USG tiga dimensi Ya Dilihat Ternyata Jenis kelamin Anak kami Yang pertama adalah Laki-laki Wow Ini luar biasa Bapak ibu saudara Tuhan Buat keajaiban Kepada kami Gak berhenti Sampai disitu Saat proses Kelahiran pun Istri saya berdoa Tuhan Di atas Kayu salib Terjadi pertukaran Kami yang hidup Dalam kutuk Engkau Berkati Semua sudah Engkau tanggung Kami bukan lagi Orang yang berdosa Tapi orang yang Dibenarkan Betul Bapak ibu saudara Saat proses Lahiran Istri saya Tidak merasakan Sakit Semua berjalan Dengan baik Bahkan Anak kami lahir Dengan normal Anak kami sehat Istri saya sehat Puji Tuhan Tuhan tolong Tuhan Berkati proses Kelahiran Istri saya Gak berhenti Sampai disitu Bapak ibu saudara Sebelum kami Punya anak Pertama ini Kami tinggal Di kontrakan Dua tahun Kami kontrak Bapak ibu saudara Sambil Tunggu Rumah kami jadi Dan betul Bapak ibu saudara Luar biasa Saat kontrakan Rumah kami selesai Memang anak kami Yang pertama Sempat tinggal Sebentar di rumah kontrakan Hanya beberapa bulan Gak ada Setengah tahun Mungkin sekitar Dua tiga bulan Kami tinggal di rumah kontrakan Hingga akhirnya Rumah kami yang Kami miliki jadi Kami bisa tinggal disana Bapak ibu saudara Jadi Anak kami yang pertama ini Selesai Tinggal di rumah kontrakan Kami pindah Ke rumah kami sendiri Tidak dalam waktu yang lama Bapak ibu saudara Kami bisa tinggal Di rumah kami sendiri Bapak ibu saudara Tuhan menolong Sedemikian rupa Sampai-sampai Kami juga bisa Tinggal di rumah kami Yang baru Tidak lagi tinggal Di rumah kontrakan Nah bapak ibu saudara Gak berhenti Sampai disitu Bapak ibu saudara Dua tahun kemudian Istri saya hamil Sebetulnya itu Kejutan buat kami Karena memang Sebetulnya Gak ada rencana Bapak ibu saudara Untuk kesana Tapi Ketika istri saya bilang Saya hamil Wah Saya Cuma berharap Kalau anak yang kedua ini Nantinya Perempuan Betul bapak ibu saudara Saya terus membayangkan Wah gimana ya Kalau anak yang kedua ini Perempuan Ya Dia anak yang lincah Anak yang sehat Cantik Terus selalu Saya bayangkan Dalam Pikiran saya Saat-saat saya lagi Merenung Saat saya lagi Berdoa Bapak ibu saudara Itu terus Ternyang-nyang Dalam pikiran saya Kalau anak yang kedua ini Perempuan Tuhan Aku minta Dia seorang yang cantik Dia seorang yang lincah Dia seorang yang pintar Dia berkat buat kami Walaupun memang kami Tidak menduga Bapak ibu saudara Tapi saya berdoa Anak ini berkat Anak ini Memberikan Kebahagiaan Buat keluarga Membuat Keluarga ini Jadi lengkap Saya berdoa Tuhan Berkati kami Dengan Anak perempuan Betul Bapak ibu saudara Jalan empat bulan Di OSG Kelihatan Anak kedua kami Perempuan Dan kami beri nama Anak kami Tania Ilona Adisti Wah Benar Bapak ibu saudara Anak kami Cantik Luar biasa Dan semuanya itu Pertolongan Tuhan Yang Dasyat lagi Bapak ibu saudara Saat proses Kelahiran Tanggal itu Tanggal 23 Juli Tanggal 24 Julinya Saya ulang tahun Dia lahir Jam 11 Lebih 45 menit Kurang 15 menit Ya Masuk di hari Saya ulang tahun Di tanggal Saya merayakan Ulang tahun saya Seolah-olah ini Seperti kado Ulang tahun Buat saya Dan Kenapa Saya bilang Kelahirannya adalah Mucisat Di hari itu Bapak ibu saudara Ternyata Di Semarang ini Ada seminar Dokter-dokter SPOG Ada beberapa dokter Dari luar kota Datang ke Semarang Untuk ikut Seminar ini Mungkin Karena Diadakannya Di kota Semarang Maka Ada banyak Dokter-dokter SPOG Jadi panitia Entah kenapa Ketika istri saya Mau lahiran Tidak ada Satupun dokter Yang bisa dihubungi Bapak ibu saudara Tidak ada Satupun Telepon yang diangkat Saya khawatir Saya jadi was-was Gimana ini nanti Kelahiran anak saya Kalau sampai Harus operasi Siapa ini Yang mau mengoperasi Karena tidak ada Satupun dokter Yang bisa dihubungi Kita Dapat fasilitas Untuk bisa Lahiran di rumah sakit Tempat istri saya Bekerja Bapak ibu saudara Hanya untuk Dua anak pertama Bapak ibu saudara Ya puji Tuhan Ini anak kedua Kita dapat Fasilitas Untuk bisa lahiran Di rumah sakit Tempat istri saya Bekerja Dihubungi dokternya Tidak ada Satupun yang angkat Wah Gimana ini Tidak ada dokter Yang bisa Visit Tidak ada dokter Yang bisa datang Hingga akhirnya Teman-teman istri saya Yang bidan Coba bantu Istri saya Untuk Lahiran Ya Istri saya Masuk ke Ruang bersalin Bantu Istri saya Untuk lahiran Dan puji Tuhan Bapak ibu saudara Semua berjalan Dengan baik Anak saya lahir Dengan normal Tanpa ada operasi Kedua-duanya Sehat Istri saya Sehat Anak saya Sehat Dan Semua bisa kami Lalui Dengan pertolongan Tuhan Tidak ada Satupun dokter Yang bisa dihubungi Setelah istri saya Melahirkan Baru Ada dokter Yang datang Ke rumah sakit Untuk lihat Kondisi istri saya Puji Tuhan Istri saya Sehat Dan semua Dinyatakan baik Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Dalam hidup kita Bapak ibu saudara Mereka jadi Anak-anak yang luar biasa Jadi anak-anak Yang cinta Akan Tuhan Bahkan beberapa kali Kami ajak mereka Datang ke doa pagi Kita doa pagi Sama-sama Jam 5 pagi Kita ada di gereja Untuk doa pagi Sama-sama Mereka Sama-sama ikut Penyembahan Bahkan Kalau sekolah minggu Sekarang ini sudah On site Bapak ibu saudara Tapi di hari Sabtu Sekolah minggunya Jam setengah 5 sore Sampai jam Setengah 6 Mereka selalu Antusias Untuk datang Ke sekolah minggu Pulang dari sekolah minggu Mereka bisa nyanyi Mereka bisa Cerita Apapun yang mereka dapat Saat mereka ada di sekolah minggu Mereka jadi anak-anak yang Mudah untuk dinasehati Mudah mendengar Apa yang Dikatakan oleh orang tua mereka Bapak ibu saudara Semua itu karena Pertolongan Tuhan Sejak saya pacaran Saya pernah alami Jatuh bangun Dalam dosa Masa lalu Saya kelam Saya punya hubungan Yang jelek Dengan istri saya Dengan beberapa Pacar-pacar saya Sampai akhirnya Saya bilang kepada Pacar saya Yang sekarang ini Istri saya Ayo kita Komitmen Untuk Bangun hubungan yang benar Kita ngaku dosa Di hadapan Tuhan Dan kita juga Mesti harus berani Ngaku dosa Di hadapan orang Yang bisa kita percaya Akhirnya kami putuskan Untuk datang ke Mas Tony Sebagai kakak rohani Dia mau mendengar Seluruh cerita kami Dan bahkan Dia mendoakan kami Selesai kami cerita semuanya Apa yang kami alami Ya Kami didoakan Dan selesai itu Kami komitmen Untuk tidak mengulang lagi Kesalahan yang pernah Kami buat Di masa lalu kami Kami komitmen Untuk jaga hidup benar Di hadapan Tuhan Jaga kekudusan kami Hingga benar-benar Tuhan pulihkan Hubungan kami Dan luar biasa Tuhan sertai Sedemikian rupa Karenanya Bapak Ibu Saudara Nama belakang Dari anak laki-laki kami Kami beri nama Baskara Nama ini adalah Nama Dari Mas Tony Mas Tony punya nama Tony Baskoro Makanya Nama belakang Mas Tony ini Kami ambil Untuk kami berikan Ke Nama anak laki-laki kami Supaya kami ingat Bahwa Kami ada sampai sekarang ini Semua karena Perkenanan Tuhan Kami orang yang Tidak layak Untuk terima berkat Tuhan Kami datang Minta ampun Kepada Tuhan Kami datang Dalam doa Dan Tuhan mengampuni Tuhan menuntun kami Tuhan pulihkan kami Hingga kami Belajar untuk Bangun kesatuan Dalam keluarga Tuhan Buka jalan Buat kami Kami melihat Ada banyak Pertolongan Tuhan Yang ajaib Dalam kehidupan kami Yang tidak bisa Kami ceritakan Satu persatu Tapi sungguh Tuhan Menolong kami Tuhan berkarya Dengan luar biasa Dalam hidup kami Bapak Ibu Sudara Mari Kita mau Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Seberapa besar Masalah yang kita hadapi Jangan takut Sebab kita punya Tuhan yang besar Di mata Tuhan Masalah yang kita hadapi Terlalu kecil Dan Tuhan sanggup Untuk bukakan jadlan Untuk bukakan jalan Buat setiap kita Sebaliknya Bapak Ibu Sudara Jangan pernah kita Menganggap Masalah Kecil Tapi ternyata Di mata Tuhan Itu besar Masalah apa itu Yaitu doa Bapak Ibu Sudara Doa adalah Hal yang penting Buat setiap kita Anak-anaknya Karena kita bisa Terhubung dengan Tuhan Kita bisa mengenal Tuhan Lebih dekat Kita mau Dituntun oleh Tuhan Kita bisa mendengar Tuntunan Tuhan Lewat doa Dan ketika kita Mendengar tuntunan Tuhan Maka iman kita Makin kuat Makin tumbuh Tuhan tuntun kita Tuhan ingatkan kita Akan firmannya Dan ketika firman itu Jadi remah dalam hidup kita Maka kita akan punya Iman yang kuat Hingga sebesar Apapun masalah Yang kita hadapi Pasti akan bisa Kita lewati Bahkan Seperti Raja Wali Yang bisa terbang Tinggi Di tenah badai Demikian hidup kita Saat kita melewati Badai Kita akan Diangkat tinggi Dan hidup kita Jadi kesaksian Bagi orang-orang Yang ada di sekitar kita Bapak Ibu Sudara Jangan pernah Anggap Sepele doa Karena doa penting Di mata Tuhan Bukan Tuhan yang diuntungkan Kitalah yang diuntungkan Kenapa? Karena kita bisa terkoneksi Dengan Tuhan Kita bisa dekat Dengan Tuhan Ia berfirman kepada kita Ia ingatkan kita Kepada firman Yang kita baca Kita renungkan Setiap hari Dan itu jadi Kekuatan buat kita Ia tuntun kita Ia bicara kepada kita Dan kita akan melihat Mujizat pasti terjadi Dalam kehidupan kita Anak-anaknya Tuhan menolong kita Tuhan menyertai kita Ia Immanuel Tuhan memberkati Haleluya Kita bersyukur Boleh mendengarkan Kesaksian kehidupan Dari Saudara Titut Bagaimana Tuhan Memberikan pemulihan Dalam kehidupannya Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Tentu kita percaya Dalam kehidupan kita Ada penyertaan Dan perlindungan Tuhan Namun seringkali Dalam kehidupan kita Kita merasa bahwa Ketika kita mengalami Pergumulan dan permasalahan Kita berjalan sendiri Seolah-olah Tidak ada Tuhan Di dalam kehidupan kita Tetapi kita bersyukur Lewat kesaksian Saudara Titut Kita boleh diingatkan Bahwa Tuhan Adalah Allah Immanuel Allah yang menyertai Kehidupan kita Ada sebuah kisah Yang disampaikan tadi Bagaimana Tuhan Bukan hanya Memulihkan dirinya Tetapi memulihkan Keluarganya Nah saya diingatkan Akan sebuah Kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Dua Tawarih Tujuh Ayat yang keempat belas Demikian firman Tuhan Dua Tawarih Tujuh Ayat yang keempat belas Dan umatku Yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Mencari wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalannya Yang jahat Maka aku akan Mendengar dari surga Dan mengampuni Dosa mereka Serta memulihkan Negeri Mereka Nah kisah ini Atau ayat ini Ada dalam perikub Dengan judul Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Untuk kedua kalinya Kita bisa melihat Bahwa Salomo telah menyelesaikan Rumah Tuhan Dan istana raja Dan akhirnya Tuhan menampakkan Kepada diri Salomo Ada hal yang menarik Yang Tuhan Sampaikan Dalam kehidupan Salomo Dan kita juga Bisa melihat Dalam kehidupan Saudara Titut Dimana dikatakan Dan umatku Yang atasnya Namaku Disebut Merendahkan diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama Menyadari Bahwa tanpa Tuhan Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Apa yang kita Alami hari ini Apa yang kita Meraih hari ini Semua karena Anugerah Tuhan Oleh karenanya Tuhan mengingatkan Dalam dua tawari tadi Supaya kita terus Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Rasa berserah Rasa bergantung Sepenuhnya kepada Tuhan Itu harus melekat Dalam kehidupan kita Kalau hari-hari ini Kita mengalami Pergumulan Mengalami Permasalahan Bahkan seolah-olah Tidak ada jalan keluar Yakinlah Dan teruslah Berharap Kepada Tuhan Mari merendahkan diri Di hadapan Tuhan Jangan menjadi pribadi Yang merasa bisa Tetapi kita terus Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Bahkan disana Dikatakan juga Bahwa Kita harus Menaikan doa-doa kita Dan mencari Wajah Tuhan Yang saudara Tito Terlakukan adalah Dia Berdoa Dia merendahkan diri Di hadapan Tuhan Dan berseru Mencari Wajah Tuhan Kita percaya Doa bukan untuk Memaksakan Kehendak kita Kepada kehendak Tuhan Tetapi justru Lewat doa Kita belajar Mengerti Kehendak Tuhan Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ini yang harus menjadi Pemahaman dalam hidup kita Seringkali dalam doa-doa kita Kita memaksakan Kehendak kita Kepada Tuhan Supaya Tuhan Beracara Supaya Tuhan Memulihkan Supaya Tuhan Bertindak Sesuai dengan Cara kita Pemikiran kita Seharusnya Lewat doa Disanalah kita Belajar Untuk mengerti Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Karena Dialah Tuhan Atas hidup kita Dan kita Sebagai hamba-hambanya Mari kita terus Mencari wajahnya Mulai mengerti Apa yang menjadi Kehendaknya Dan sungguh luar biasa Disana juga dikatakan Bahwa Lalu berbalik Dari jalan-jalannya Yang jahat Permasalahan Bisa terjadi Pergumulan Bisa ada Salah satunya Karena Kesalahan kita Dan Jika itu terjadi Karena kesalahan Dan dosa kita Kita sudah melihat Bagaimana Sikap hati Yang dimiliki Oleh Saudara Tito Untuk dia Berbalik Dari jalan-jalannya Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Memang tidak semua Permasalahan Dan pergumulan Itu terjadi Karena kesalahan kita Tetapi Ketika permasalahan terjadi Itu menjadi Kesempatan baik Untuk kita Melakukan perjalanan Kedalam Diri kita Kalau memang itu Seizin Tuhan Sebagai proses kita Meningkat Dalam kerohanian kita Mari nikmati Tetapi kalau itu Karena kesalahan kita Ada waktunya Kita Harus Berbalik Dari jalan-jalan kita Dan ingat Di ayat berikutnya Di kalimat berikutnya Disana dikatakan Tuhan Memulihkan Pemulihan menjadi Bagian Yang akan kita alami Kita melihat Bagaimana Saudara titut Dan keluarganya Bersama istrinya Ketika mereka Ada kesepakatan Mujizat ajaib Terjadi dalam kehidupannya Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin Bagi Allah Keluarga ini Merasa tidak mungkin Dokter sudah memfonis Bahwa tidak akan memiliki keturunan Tetapi Tuhan Menyediakan Tuhan memberkati Karena ada sikap hati Pemulihan Kesepakatan Dan berdoa Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Mari waktunya Kita terus Berseru kepada Tuhan Dan berharap Kepada Tuhan Jangan patah semangat Terus jalani hidup ini Bersama dengan Tuhan Allah Immanuel Allah Beserta Dengan kita Haleluya Mari kita berdoa Bersama-sama Tuhan kami mengucap syukur Kami boleh diingatkan Bahwa kami harus Merendahkan diri kami Di hadapan Tuhan Berbalik dari jalan-jalan kami Dan kami percaya Ketika kami berdoa Mencari wajahmu Kami menemukan wajahmu Kami percaya Engkau sumber pemulihan Engkau sumber kekuatan Dalam hidup kami Tuhan Engkau boleh memberkati Setiap membeli Kristus Dimanapun berada Dalam pergumulan Dalam permasalahan Khususnya dalam keluarga Kami percaya Engkau Allah Yang mengasihi Keluarga demi keluarga Kami minta Pemulihan terjadi Kami minta kuasamu Dinyatakan Dan kami akan melihat Bahwa pemulihan Dan pemulihan itu Terus terjadi Dalam keluarga Demi keluarga Sehingga setiap keluarga Akan menyatakan Kemuliaan Tuhan Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan memberkati Kita semuanya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!